Inilah keseruan anggota kepolisian Polres Kebumen saat mendatangi lokasi wisata di Desa Peniron, Kecamatan Penjagoan Kebumen. Bukit Brujul atau yang dikenal dengan Brujul Adventure ini menjadi tujuan dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun Polwan ke-69 baru-baru ini. Meskipun terlihat lelah saat menaiki perbukitan yang terjal, namun semangat para Polwan dan rombongan ini terus berkobar untuk sampai di puncak bukit. Saat tiba di puncak bukit, berbagai wahana permainan pun dicoba oleh para anggota Polwan dari Polres Kebumen. Salah satunya yaitu wahana sepeda di atas awan. Tak terkecuali Kapolres Kebumen AKBP Titi Astuti yang juga menaiki sepeda di atas awan sambil mengibarkan bendera merah putih. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Polwan Kebumen dan menunjukkan kesiapan, ketangguhan dan semangat Polwan Kebumen untuk selalu siap dengan kondisi apapun sebagai abdi masyarakat. Tepat di puncak bukit Brujul juga dikibarkan bendera merah putih sebagai bentuk cinta tanah air yang merupakan landasan keteguhan para Polwan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kegiatan ini selain untuk memberiakan hari ulang tahun Polwan ke-69, juga sekaligus sebagai ajang promosi wisata di Kabupaten Kebumen. Kapolres Kebumen AKBP Titi Astuti berharap, para Polwan juga bisa ikut serta mensukseskan program pembangunan pemerintahan daerah Kabupaten Kebumen. Sehingga kedepannya Polwan Kebumen bisa lebih maju dan diterima masyarakat. Kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari Polwan yang ke-69, jadi Polwan Polres Kebumen mengadakan kegiatan pengibaran bendera di puncak Brujul. Dan tadi sudah dilaksanakan, ini sudah posisinya sudah dibawa, dilanjutkan dengan acara ramadhan. Kegiatan hari ini berharap, para Polwan Kebumen ke-69, Polres Kebumen!